Halo teman-teman selamat datang di channel sepeda lova kali ini kita akan membahas lampu sepeda USB B S216 yuk simak videonya sampai habis jangan lupa like comment dan juga subscribe Oke teman-teman ini dia produknya produk ini terdiri dari tiga warna ada merah putih dan juga biru Oke kita coba review satunya disini untuk lampunya sendiri itu cahayanya ada sekitar 15 lumens ya kemudian ini maksimum kalau menyala itu bisa sampai 30 jam kemudian ini light white jadi cahayanya itu mencar ya kemudian sudah waterproof juga sudah tahan air bisa dipakai di saat bersepeda di saat hujan kemudian untuk pengisian baterainya ini menggunakan USB charging Oke kemudian kalau kita lihat di sini ini yang kita dapat di sini ada ada karetnya dan juga ada sudah dapat kabel USB-nya seperti itu Oke kita coba unboxing produknya satu saja yang warna merah kita coba buka ini dia unitnya teman-teman kemudian nah disini itu dapat kabel USB USB dan juga karetnya ini untuk dipasang ke sepedanya jadi ada dua ukuran kalau si posnya mungkin ukuran yang 24 atau 25 ya pakai yang kecil kalau yang sudah besar mungkin yang sudah 30 sampai 33 ke atas pakai yang besar seperti ini Oke ini dia Oh ya ini ada kabel USB-nya juga ini yang mikro USB-nya ya Hai nah ini dia teman-teman produknya jadi disini ini lampunya ada ada 12345 ya ada lima lampu lima lampu dan ini ada tombolnya kecil disini oke teman-teman sekarang kita coba untuk menyalakan lampu lampunya jadi ini sini tombolnya kita tahan tiga detik ya jadi kita tahan seperti ini tiga detik nah ini lampunya menyala jadi ada beberapa mode ini mode yang pertama dia running LED jadi LED nya berjalan kemudian untuk mengganti modenya kita tekan saja tombol ini sekali jadi tidak ditahan di tekan sekali lagi seperti ini seperti ini nah ini mode yang berikutnya yaitu yang flash atau yang berkedip kemudian kalau kita tekan sekali lagi nah ini adalah yang running LED cuman agak cepat kalau kita tekan sekali lagi nah ini yang mode terakhir yaitu yang menyala menyala terus kalau kita tekan sekali lagi ini kembali ke mode yang pertama jadi untuk mematikannya itu sama seperti menghidupkannya jadi tombolnya ditekan atau ditahan selama tiga detik seperti ini nah seperti ini jadi untuk menghidupkan dan mematikannya sama kita tahan tombolnya selama tiga detik seperti itu oke sekarang kita coba lakukan charging terhadap lampu USB oke di sini sudah dari paketnya sudah include kabel USB ya ini kalau kita lihat dia soketnya adalah micro USB jadi ini bisa pakai charger charger HP ya kalau tidak mau pakai kabel yang ini jadi cuma ada kabelnya tidak ada colokan seperti ini ini bisa pakai yang punya HP juga seperti ini kita colokan dulu kemudian nah sini ini untuk colokannya di belakang sini jadi sudah dilindungi ada karetnya kita tinggal lepas buka nah seperti ini kita masukkan nah Hai lampu indikator yang menyala jadi saat di charging ada lampu indikator di atas sini bahwa menandakan lampu itu sedang dilakukan charging seperti itu jadi kalau sudah selesai nanti lampunya mati seperti itu oke oke sekarang kita coba melakukan pemasangan ke sepedanya jadi kita pasang di seatpost sepeda ke seatpost saya ini sudah sudah ukuran 27,2 jadi saya memakai kabel karet ring apa karet ring ya yang ukurannya terbesar jadi tadi ada dua ukuran karena sudah 27 saya pakai yang ukuran besar oke secara pemasangannya seperti ini kita tinggal tempelkan disini jadi ada ada kaitannya kemudian seperti ini tinggal ditarik ke sisi sebelahnya seperti itu seperti itu kita tinggal hidupkan nah seperti ini oke sekarang kita coba nyalakan dari ketiga varian warna ya yang pertama yang merah kita coba nyalakan seperti ini kemudian warna putih seperti ini jadi warnanya mengikuti di mengikuti dengan casingnya untuk yang warna biru seperti ini seperti itu ada merah putih dan juga biru oke ya 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 ya